Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya semangat pagi ya selamat beraktifitas atau karena ini hari minggu tentu saja selamat berlibur ya jadi mari kita berbagi informasi terkait dengan perkembangan demi perkembangan Pai Network teman-teman jadi kalau kita perhatikan tentu saja informasi ini adalah terusan dari sebuah informasi yang di share oleh teman-teman kita yang lain jadi singkat cerita bahwa di grup Pai Network Indonesia yang ada di Facebook ini teman-teman saya melihatnya mungkin ada beberapa teman-teman kita para pionir yang mungkin tidak bergabung di grup ini oleh karenanya saya berbagi informasi ya atau meneruskan jadi begini teman-teman jadi kalau kita perhatikan informasinya adalah seputar tentang Pai Network bahwa si teman kita ini ya Moklisin Moklisin ini membuat sebuah judul yang sangat menarik ya jadi karena ini sangat menarik tentu saya ya admin channel sekedar info meneruskan ya kira-kira begitu tentang proyek kelas kakap yang namanya Pai Network ya jadi eh proyek kelas kakap ya beliau membuat ini tentu dengan alasan ya dengan tentu saja pengetahuan yang saya yakin ini eh memiliki semacam cakrawala berpikir dan pandangan yang luas terhadap Pai Network ya teman-teman ya jadi disitu dikatakan bahwa nilai sesuatu adalah apakah anda membutuhkannya atau tidak itu dia ya nah dari judul ini saja sebenarnya nih kalau kita cermati ini sesuatu yang mengandung banyak pertanyaan namun begitu teman-teman karena disini diulas sedemikian rupa oleh beliau maka menarik kemudian untuk saya review ya tidak tidak dalam rangka mau menyala-nyalakan tidak saya orang yang paling tidak suka menyala-nyalakan sesuatu saya orang yang tidak pernah melihat kelemahan orang lain saya jujur saja saya paling suka orang-orang yang optimis dan memberikan sesuatu yang informatif kemudian eh punya wawasan ya saya suka dengan hal itu oleh karenanya kalau di pikiran saya saya tidak pernah berpikir negatif terhadap apapun sesuatu yang kita lihat ya selalu positif saja jadi begini teman-teman ya dari apa yang disampaikan oleh teman kita ini kita harus menghargai memberikan apresiasi ya terkait dengan pandangan beliau atas proyek kelas kakak yang namanya Pai Network semuanya memiliki nilai nyata hanya ketika orang membutuhkannya seperti yang dilakukan oleh Ceng Diao Fan ya kira-kira gitu Roma itu tidak dibangun dalam sehari membangun kripto yang sukses tidak hanya melibatkan tantangan teknis ya tetapi juga tantangan membangun ekonomi dan komunitas yang hidup diatasnya nilai tidak muncul begitu saja ya itu datang dari mereka yang berpartisipasi dalam pertukaran nilai nyata menggunakan B ya nah istilah B ini sebenarnya ada di white paper Pai Network kami baru berada di pasir pertama dan lebih banyak orang perlu mencapai konsensus dan membangun aplikasi komunitas dan ekonomi ini adalah proyek jangka panjang ya teman-teman ya jadi kita nggak usah terburu-buru tergesa-gesa ya karena ini adalah proyek jangka panjang teman-teman saya yakin tentu yang namanya jangka panjang ya atau long time ya kedepannya tentu ini bisa diwariskan ke anak cucu anda ingat ini proyek jangka panjang maka kripto untuk percakapannya untuk percakapan kosong ya kripto untuk percakapan kosong jika anda membangun B lama ya dan segera memindahkannya ke bursa anda tidak dapat mencapai nilai konsensus itu dia ya jadi pihak proyek menghabiskan banyak waktu untuk memberikan nilai nyata dan praktis ya pada proyek dan untuk benar-benar melayani kebutuhan masyarakat tim Nikolas terus menambah nilai proyek ya keterampilan Pai Network ya disitu disebutkan 7 ya ada 7 nilai proyek anda nah ini dia ya ada 7 nilai proyek yang harus kita pahami juga terkait dengan informasi tapi kalau diperhatikan ya ini mungkin apa namanya info juga yang beliau bagikan ya dari orang lain ya tapi nggak apa-apa karena kita juga perlu tahu tentang hal-hal begini pertama teman-teman ini adalah sistem keuangan yang terdesentralisasi ya itu dia ini sistem keuangan yang terdesentralisasi ya tidak ada yang bisa mengontrol ya jadi regulasinya itu adalah bahwa pemerintah pun itu tidak bisa mengontrol akan hal itu karena ini adalah terdesentralisasi nah kemudian proyek ini memperjelas karakternya sejak awal ini adalah sistem keuangan yang terdesentralisasi jadi ketika MyNet online katakanlah MyNet terbuka itu menjadi sistem keuangan yang terdesentralisasi itu yang pertama yang kedua ini adalah sistem pembayaran sekunder internasional jadi disini disebutkan menurut manajer saluran pengembang pada 19 September 2021 tim teknologi menyelesaikan transisi ya transisi itu peralihan jaringan utama hari ini di beberapa area percontohan selama periode pengujian rantai tersebut benar-benar terlepas dari server inti dan dapat berjalan secara independen ya kecepatan pemrosesan node luar biasa ya artinya hitungan detik ya menurut informasi hanya 3 detik untuk proses ketika melakukan transaksi karena memiliki karakteristik gerakan berkecepatan tinggi ya atau akselerasinya sangat cepat Anda dapat mentransfer uang ke seluruh dunia hanya dalam 3 hingga 5 detik bayangkan ya kecepatannya luar biasa dengan kata lain dimanapun di dunia 3 sampai 5 detik sudah cukup Anda dapat mentransfer dari APP ya dari aplikasi ke satu ponsel ke aplikasi di ponsel lain kira-kira gitu kecepatan transfer Paypal bisa mencapai ratusan kali per detik yang dari bursa puluhan ribu kali per detik kecepatan transaksi pembayaran antar bank hampir 70 ribu kali per detik dan kecepatan pisah lebih dari 70 ribu per detik kecepatan transaksi kedua ya seperti Alipay mencapai 80 ribu transaksi per detik dan internet of things ratusan ribu transfer per detik ya kemudian TPS dalam pengujian IOS kami mencapai jutaan mendukung ribuan pemrosesan per detik atau sekitar ribuan transaksi per detik bahkan pada satu yutas ya ini adalah proses pembaruan dan peningkatan berkelanjutan proyek Nikolas bisa mendapatkan hasil ini dalam tes dan itu akan menjadi blockbuster di masa depan dunia harus mematakan pengujian sanksi yang cepat ya lalu yang ketiga ya ini yang kedua tadi soal ini ya kita tentang pembayaran sekunder internasional ya jadi kecepatan yang luar biasa yang ketiga sistem mesin pencari ya nama akhiran Pai itu dia ya jadi sistem mesin pencari ya akhirannya adalah Pai seperti yang anda lihat ya di developer.pai aplikasi baru Pai browser atau browser sebagai sistem blockchain yang mendasarinya ini bukan sebuah proyek melainkan berfungsi untuk mengangkut ribuan aplikasi internet seperti World Wide Web ya kemudian ini juga memimpin World Wide Web ke blockchain 3.0 dengan http.p.2 garing-garing hingga Pai.2 garing-garing dan nama domain.com hingga.pai protokoll transport internet terpusat berubah menjadi internet blockchain terdesentralisasi teman-teman ya ini bukan hanya portal bagi pihak proyek untuk merekrut bakat tetapi juga merupakan kunci perlindungan nama domain ya untuk perusahaan besar perusahaan manapun yang pernah muncul di internet sebelumnya dapat berhasil ditambahkan ke rantai setelah ditinjau hanya dengan mengubah nama domain mereka saat ini menjadi nama domain pendek Pai dan mengirimkannya ke pihak proyek sekarang selama nama domain disetujui dan diluncurkan secara resmi bisnis perusahaan bersifat internasional dan memiliki akses tidak terbatas ya teman-teman ya selama dua tahun terakhir semakin banyak langkah telah diambil untuk melindungi nama domain dan nama domain mewakili citra perusahaan nilai komersial nama domain juga meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan dan telah menjadi simbol citra perusahaan namun insiden cyber squad ya sering terjadi oleh karena itu perlindungan nama domain tidak dapat ditunda dan untuk mencegah masalah sebelum terjadi perlu untuk mendaftarkan nama domain pada waktu yang tepat untuk secara mendasar mencegah pelanggaran oleh orang lain lalu yang keempat teman-teman percaya sistem dan kode adalah hukum ya jadi percaya sistem dan kode itu adalah hukum kode digunakan untuk membatasi berbagai perilaku dan berbagai perilaku secara alami lebih masuk akal adil dan dapat diandalkan daripada manusia untuk waktu yang lama hukum sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya sosial ditentukan oleh kebutuhan objektif pembangunan sosial dan ekonomi dan secara langsung mempengaruhi seluruh proses operasi ekonomi ada dua masalah besar dengan sistem hukum saat ini pertama proyek atau hukum didefinisikan dengan kalimat yang ambigu ya kedua biaya penegakan kontrak atau hukum sangat tinggi namun dengan lahirnya teknologi blockchain masalah tersebut akan diselesaikan dengan lebih bersahabat teknologi blockchain sebagai kode didasarkan pada kerangka hukum dan dimemperkenalkan teknologi untuk membatasi dan memandu tindakan orang melalui kontrak kode cerdas yang telah ditentukan sebelumnya dan dijalankan secara otomatis membuat informasi lebih transparan dan data lebih dapat dilaca dan mengandalkan teknologi untuk membuatnya transaksional ini aman dan sangat mengurangi biaya operasional dalam arti tertentu ini adalah proposisi hukum jadi itu juga sering yang perlu dikuasai dan ditangani oleh banyak oleh sebuah proyek mekanisme kontrak tidak ada campur tangan manusia tidak ada sanggahan terhadap siapapun adil dan adil ya kemudian kelima sistem operasi Android dan Eval adalah sesistem ya Android dan Eval adalah sistem operasi setiap ponsel saat ini namun proyek Nikolas juga bekerja pada sistem operasi tidak disebutkan tetapi dikatakan bahwa anda dapat melihat ikon yang digunakan oleh ponsel Starlink nomor 1 mas di dunia ke-6 ekosistem bisnis platform barter global tahun lalu pihak proyek mengadakan hackathon untuk mendorong orang berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan aplikasi ekologi ketika konstruksi ekosistem selesai itu akan mencakup perdagangan komersial rekreasi dan hiburan belanja keuangan perawatan kesehatan real estate dan lain-lain setiap industri yang muncul di pasar ekonomi saat ini juga harus memiliki proyek ini banyaknya DAP di APP yang berhasil tentunya akan mendorong integrasi perdagangan dunia ketujuh ini adalah rantai publik dioperasikan secara independen rantai publik juga dikenal sebagai rantai publik mengacu pada blockchain di mana siapapun di dunia dapat mengakses sistem kapan saja untuk membaca data mengirim transaksi yang dapat di verifikasi dan bersaing dalam akuntansi rantai publik sesuai dengan rantai pribadi dan perbedaan utama antara rantai publik dan rantai pribadi adalah apakah node itu sendiri dapat dikontrol atau tidak rantai publik sering dianggap sepenuhnya terdesentralisasi sehingga tidak ada satu atau organisasi yang dapat merusak jalur data secara umum rantai ini dapat menjamin data dengan secara langsung mendorong pesertanya untuk bersaing melalui mekanisme generasi B keamanan dan keadilan pengembangan rantai publik bukanlah tugas yang mudah dan memakan waktu serta mahal menurut data terkait ada sekitar 20 hingga 30 rantai publik dari puluhan ribu mata uang di seluruh dunia saat ini dibutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk membuka rantai publik dan menelan biaya sekitar 80 juta hingga 300 miliar wow won ya maksudnya hingga 300 miliar won oleh karena itu waktu dan modal yang dibutuhkan untuk membuka rantai publik biasanya ditanggung oleh pihak proyek dan yang lebih penting persyaratan teknisnya juga sangat ketat ya jadi kalau apa namanya kembali ke 80 juta hingga 300 miliar won ini berarti korea temen-temen ya menurut berita terbaru proyek parti telah resmi ditambahkan ke slip 0044 ini menandai entry resmi ke dalam perangkat pendaftaran ya sumber terbuka kode dompet dan node kode bersumber terbuka di gitub ya dan semua kode setelah mainet bersumber terbuka menjadikannya rantai publik yang sepenuhnya terdesentralisasi temen-temen jika tidak ada talenta yang menguasai teknologi teknologi mati dengan talenta yang menguasai teknologi teknologi bisa dan akan melakukan keajaiban nikolas dan timnya adalah orang-orang berbakat dan pasti akan memicu revolusi teknologi blockchain ada 35 juta perintis di seluruh dunia dan satu percikan telah menjadi padang rumput sekarang seluruh dunia akan diuji dengan file ya teman-teman ini sangat informatif sekali ya penuh wawasan lah ya kurang lebih seperti itu kita mengapresiasi informasinya kita memberikan kabar apa namanya sesuatu yang positif ya bahwa saya melihatnya tentu saja ini teman dari korea ya teman-teman ya jadi kalian bisa lihat bagaimana mereka sudah menggambarkan pai itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar nanti ke depannya ya hingga mereka membuat yang begini-begini seperti ini teman-teman ya kita belum menemukan di Indonesia tapi di luar negeri negara-negara luar sudah melakukan seperti ini dan mereka sudah sangat yakin sekali bahwa pai akan merevolusi dunia dengan uang digital baru oke itu informasinya teman-teman sukses untuk kita semuanya salam kaya rame-rame dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.